Mas Eko, lanjut lagi nih soal peta perdagangan manufaktur Indonesia nih. Nah kan di antara negara G20, apakah rekor ekspor dan manufaktur Indonesia ini cukup signifikan? Atau seperti apa nih peta perdagangan dan manufaktur di Indonesia nih? Mas Eko, menurut kacamatannya Mas Eko? Kalau dari sisi manufaktur, secara umum kita masih tertinggal ya. Kalau mungkin dalam, saya belum tahu ya, peringkatnya di G20 apakah ada atau enggak. Tapi secara keseluruhan ya relatif kita tertinggal. Karena G20 ini kan isinya adalah negara-negara dengan PDB tinggi gitu. Nah kalau dibaca lagi, PDB tinggi di negara-negara maju itu sumbangannya adalah dari manufaktur berbasis teknologi tinggi juga. Nah kita, itu rata-rata manufaktur kita sebetulnya masih berbasis teknologi sedang ke bawah lah, kira-kira menengah ke bawah. Jadi belum teknologi tinggi. Nah dari konteks ini sebetulnya event G20 ini juga bisa menjadi salah satu sharing gitu ya. Bagaimana kemudian negara maju dengan negara berkembang seperti Indonesia ini bisa bekerja sama. Terutama dalam konteks yang lebih ke depan yaitu transfer teknologi. Tapi tidak hanya teknologi-teknologi lama, tentu teknologi baru. Apalagi di dalamnya ada nuansa ini ya, sustainable ya, green gitu yang juga sangat dikembangkan di dalam wacana-wacana di forum ini. Sehingga itu harapannya nanti juga ikut juga beserta dengan bagaimana transfer teknologi untuk bisa lebih ramah lingkungan dan lain-lain itu juga saling ini ya, dikontribusikan juga gitu oleh negara maju kepada negara berkembang gitu. Medcom.id, a part of media group network. Ibu ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Terima kasih. isu kebangkitan perkayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News